Di tengah otimisme laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah saat ini harus waspadakan tekanan krisis yang terjadi di Turki. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang disebabkan dari faktor luar berpotensi menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Meski secara luas, ekonomi dalam negeri belum beribas, tetap saja faktor makro, mungkin saja dapat menekan pertumbuhan pada sektor mikro. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah, saya akan membahasnya langsung bersama dengan Mbak Afilyani, pengamat ekonomi Mbak Afilyani. Ada berbagai faktor luar, mulai dari perang dagang, kemudian juga harga minyak naik, kemudian juga defat kebijakannya, dan lagi-lagi soal Turki. Apakah ini akan beribas secara signifikan terhadap perekonomian nasional? Yang pertama saya lihat tidak langsung itu tidak ada ya, karena kalau kita melihat sekarang ini kita tidak punya satu obligasi daripada Turki. Kemudian yang kedua juga kalau kelihatan antara Amerika dengan Turki yang terjadi persoalan ya. Nah memang paling tidak kita harus menjaganya, karena efek atau jangka menengahnya bisa terjadi, satu adalah psikologis dari masyarakat. Dimana ini yang lebih berbahaya Mbak, karena secara fundamental kalau kita perhatikan indikator makro kita belum bermasalah ya. Nah salah satunya sekarang pemerintah sudah mengantisipasi dengan dua hal, yaitu import 500 barang itu akan dipilah-pilah agar mengurangi yang namanya capital of flow. Nah yang kedua juga kalau kita lihat sekarang bagaimana BBM, nah kalau saya lebih melihatnya bagaimana BBM ini sekarang dengan ganjil genap, itu bisa dilakukan di beberapa kota juga. Karena itu efeknya lebih signifikan, lebih cepat gitu maksudnya. Kalau barang itu tidak terlalu signifikan dan lama untuk menguranginya ya, itu satu efeknya. Yang kedua memang yang kalau kita lihat lagi dari kebijakan pemerintah ini terkait dengan Bank Indonesia. Dimana Bank Indonesia sekarang tiga hari yang lalu juga sudah membuat yang namanya swap ya, dimana mereka menyiapkan liquidity dari jangka waktu tiga bulan sampai dua belas bulan. Nah ini sebenarnya adalah antisipasi-antisipasi pemerintah yang sudah disiapkan dengan melihat kondisi ekonomi global. Karena kita mengalami hampir sama twin deficit ya, dimana fiskal dan juga current account kita punya kemiripan dengan mereka. Tapi kalau dilihat dari hutang per GDP yang dialami mereka kan lebih dari 50%, kita masih dalam kondisi normal yaitu 30%, dimana orang sekarang sudah ribut-ribut hutang luar negeri. Tapi so far kita masih dalam batas yang aman lah. Jadi fundamentalnya masih diaman dan masih kuat begitu ya Mbak? Secara fundamental sampai saat ini masih aman, makanya harus kita jaga terus. Walaupun rupiah melemah ya dari Rp14.500 sekarang ke Rp14.600. Nah memang harus kita jaga yaitu capital inflow dengan outflow. Dimana kita berharap capital outflow itu bisa lebih kita kurangi tapi capital inflow. Nah capital inflow ini kan biasanya kalau di Indonesia ini juga sama tergantung pada investor asing ya. Dimana saham atau pasar modal kita itu yang pengaruhnya lebih besar. Nah sekarang ini persoalan dunia itu adalah memang likuiditas dunia itu sedang menurun gitu. Ini juga menjadi problema utama bukan di Indonesia saja tapi hampir semua negara mengalami hal ini. Nah oleh karena itu misalnya kebijakannya misalnya DHE, devisa hasil ekspor. Nah ini mungkin bisa dikasih insentif supaya dunia usaha itu mau menempatkan dan yang kedua menjamin bahwa ketika mereka membutuhkan dolar itu, itu bisa ada gitu. Jadi saya melihat bahwa masih banyak devisa hasil ekspor itu yang belum masuk ke Indonesia oleh karena itu insentif yang diperlukan. Nah Mbak Afi kalau kita lihat dari masyarakat begitu yang begitu dilihat adalah oh dolarnya ini naik begitu ya. Rupiah melemah gitu kan dan ini nantinya takutnya berpengaruh pada naiknya harga-harga impor dan jadinya inflasi. Kekhawatiran begitu ke arah itu betul atau tidak? Itu betul arahnya. Kenapa? Karena masyarakat ini kan melihatnya biasanya kalau dolar itu makin menguat dan rupiah makin melemah, harga-harga naik dan orang melihat atau membaca saat ini itu banyak produsen yang belum naikin. Tapi kalau berlanjut itu akan terjadi kenaikan. Nah makanya pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan sekarang diharapkan itu bisa menjaga nilai tukar tidak terus melemah gitu. Nah itu yang membuat harga-harga tidak naik. Nah oleh karena itu memang polisi-polisi pemerintah mungkin harus lebih banyak pada insentif ya. Kalau insentif itu akan bisa membantu uang paling enggak uang orang Indonesia yang di luar itu bisa masuk gitu. Karena kalau kita berhadap dari investor rasa-rasanya dalam jangka pendek ini tidak dijamin ya. Yang bisa dalam jangka pendek itu adalah Indonesia yang kemudian punya hasil ekspor itu dikembalikan uangnya di parkir di Indonesia. Betul, itu salah satu dan tadi mengurangi impor ya. Infrastruktur misalnya kan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa infrastruktur yang belum penting-penting banget itu direm. Itu benar. Kenapa? Karena ternyata infrastruktur kita juga membutuhkan impor yang sangat besar. Nah pengaruh lagi terhadap kapital outflow kan. Nah oleh karena itu mungkin kita sekarang konsentrasinya jangan pada pertumbuhan tapi lebih pada stabilitas gitu. Jadi kalau udah stabil baru kita bicara pertumbuhan. Jadi tuntutan terhadap pertumbuhan itu menurut saya jangan sekarang lah. Tapi tuntutan terhadap stabilitas itu nomor satu. Harus masuk akal juga karena kondisi global juga sedang tidak baik kondisinya begitu ya. Kalau stabil itu otomatis akan mempengaruhi ekonomi dan baru kita bicara pertumbuhan. Jadi jangan pertumbuhan dulu gitu. Nah kalau kita lihat dari inflasi begitu 3,18% bisa di hold begitu di posisi yang cukup masuk akal dan rendah begitu ya. Nah kalau Anda lihat ini bisa terus dijaga atau tidak? Oke. Sangat tergantung ya. Karena kalau kita lihat produsen itu biasanya pada akhir tahun baru adjust terhadap harga. Di mana mereka masih punya cadangan atau masih punya di gudang itu barang-barang sehingga harga belum naik. Tapi kalau kita lihat sekarang sebagian sudah ada yang menaikkan karena mereka otomatis kan tergantung USD pada level berapa. Nah oleh karena itu mungkin ke depan memang menjaga ini menjadi penting tidak bisa melepas begitu saja. Karena pengaruhnya tahun depan bisa ada kenaikan harga gitu. Jadi kita masih melihat ada potensi kenaikan inflasi sampai dengan 4-4,5%. Tapi artinya harus ada solusi yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga sehingga juga tidak mempengaruhi kemudian daya beli. Nah terkait dengan daya beli masyarakat ini yang akan saya bahas setelah jeda berikut ini. Kita tahan dulu Mbak Afi. Pemirsa tetaplah bersama kami Metro Pagi Prime Time segera kembali. Kembali di Metro Pagi Prime Time Mbak Afi saya ingin melanjutkan tadi soal ekspektasi terhadap inflasi. Semoga ini bisa tertahan di level yang rendah begitu ya. Tapi tidak bisa dinegasikan juga ada pengaruh luar. Nah ini ada kekhawatiran terkait dengan konsumsi rumah tangga. Kalau Anda lihat ini proyeksinya bagaimana? Dengan adanya dana desa itu kemarin hasil BPS juga mulai membaik. Berarti sebenarnya dana desa ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki daya beli di desa ya. Karena kita punya 74 ribu desa dan rata-rata dapat 800 sampai 1 miliar. Karena itu mungkin ke depan ini dalam setahun dua tahun ini untuk memperbaiki daya beli. Harus memanfaatkan dana desa ini lebih pada untuk menciptakan daya beli dibandingkan ke infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur biasanya efeknya tidak terlalu besar terhadap konsumsi. Ya itu satu. Nah yang kedua mungkin bansos dan juga dana-dana yang terkait dengan masyarakat kelas bawah ini jangan terlambat. Karena begitu dia terlambat itu bisa mempengaruhi daya beli. Oleh karena itu pemerintah mesti concern terhadap bansos dan lain-lain yang terhadap masyarakat yang kelas bawah. Kalau menengah atas sebenarnya sejauh ini mereka daya beli tidak terganggu. Mereka terganggunya itu hanya karena waktu itu ada isu pajak. Tapi sekarang relatif pajak sudah tidak banyak isu-isu terkait dengan kartu kredit, dengan rekening. Itu sudah mulai membaik dari sisi kelas menengah atas. Itu juga terlihat dari data menunjukkan sudah ada peningkatan. Jadi secara general kalau kita lihat sebenarnya tidak ada penurunan daya beli masyarakat yang signifikan seperti selama ini selalu digaung-gaungkan. Kalau kita lihat dari BPS kemarin sudah mulai membaik ya dari 4, sekian sekarang sudah mulai cenderung membaik. Nah ini harus dijaga terus. Memang salah satu yang bisa menjaga ekonomi dengan pertumbuhan yang baik itu adalah memang konsumsi. Di mana Indonesia kan memang terbesar dari GDP itu dari konsumsi. Jadi ini saya melihat sih sudah dana desain ini membantu. Makanya harus diperbaiki lagi dengan cara spendnya itu lebih pada untuk pengentasan kemiskinan sama memperbaiki daya beli. Yang dikhawatiran juga adalah soal kredit macet begitu Mbak ya. Yang mungkin bisa menjadi dampak walaupun kita tidak harapkan. Nah ini adakah kebijakan yang seharusnya dilakukan untuk mengantisisi ini? Jadi begini saya melihat saya mengapresiasi Bank Indonesia sekarang dari sisi tadi ada swap itu bagus supaya ada likuiditas yang tidak ditakutkan. Karena bahayanya efek psikologis itu terjadi apabila ada bank yang tidak ada likuiditas dan orang ambil uang gak ada uangnya itu biasanya langsung ya. Oleh karena itu kalau kredit macet ini perlu diperbaiki dari sisi kebijakan mungkin di OJK. Di mana harus juga nantinya harus ada relaksasi-relaksasi. Karena kalau tidak seolah-olah dengan meningkatnya kredit macet itu kan seolah-olah jadi image-nya jadi buruk gitu. Jadi menurut saya mungkin tidak ada BI tapi semua instansi pemerintah perlu juga melakukan relaksasi karena ini kondisinya kan tidak normal. Jadi perlu sekali untuk selalu melihat kebijakan itu dengan lebih fleksibel gitu. Jadi kita juga harus mengurangi birokrasi kita yang terlalu kaku di mana kebijakan itu terlalu ketat. Oleh karena itu perlu ada diskresi-diskresi dengan melihat kondisi yang saat ini akan terjadi day to day gitu. Oke dengan tantangan yang ada artinya harus lebih responsif, lebih agile, lebih cepat ya. Betul, lebih agile. Oke mbak kalau misalnya kita bicara juga faktor lain mengenai karena kawan defisit ya kan. Kita mau meningkatkan ekspor dan menurunkan impor gitu ya supaya defisitnya tidak semakin lebar. Tapi mungkin kalau ekspor ini lebih jangka panjang ya mbak dibandingkan impor ini bisa cepat. Sebenarnya yang cepat itu satu pariwisata di mana kita sudah menetapkan 10 destinasi membebaskan 150 negara terhadap visa ya. Nah tinggal bagaimana instansi dari akomodasinya, tempat wisatanya. Ini memperkuat promosi menurut saya Asia itu potensinya sangat besar. Itu salah satu paling gampang dapetin dari visa ya. Nah kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat lagi sebenarnya import tadi ya di mana pemerintah sudah membuat kebijakan. Tapi memang kalau kita lihat kalau hanya dari barang-barang itu tidak signifikan. Dan yang paling signifikan itu BBM sebenarnya. Untuk energi terbarukan kan juga Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa menggunakan biodiesel. Tapi itu kan tidak mungkin jangka pendek. Itu butuh waktu yang jangka panjang. Tapi tadi yang selagi-lagi yang saya bilang tadi.